Pembesar dua orang pengedar sabu yang merupakan seorang ibu dan bapak paruh bayah ditangkap polisi dengan barang bukti 81 kg sabu di kota Pekanbaru Riau. Akibat perbuatannya, kedua pengedar jaringan internasional tersebut terancam. Hukuman mati. Petugas menggeledah rumah kontrakan pengedaran atkoba di kecamatan Tuah Madani, kota Pekanbaru Riau. Dari dalam rumah ini, tim subdit satu res narkoba Polder Riau menemukan 32 kg sabu yang dikemas di dalam teh Cina. Petugas menangkap asmadi berusia 52 tahun pengedar narkoba yang tinggal di kontrakan ini. Setelah dikembangkan, petugas menangkap pengedar lain yakni seorang ibu berusia 47 tahun bernama Hasnah di Kelurahan Tabekuodang. Dari tangannya petugas menggeledah sabu seberat 49 kg di dalam Pas Ransel. Total, petugas menyitar 81 kg sabu dari kedua pengedar yang masuk dalam jaringan internasional ini. Bahkan kedua orang ini berhubungan langsung dengan seorang pengendali yang merupakan seorang tahanan kasus sarkoba di Lapas Tangerang. Sabu dalam jumlah sangat besar dari Malaysia ini. Rencananya akan diedarkan di wilayah Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Jakarta. Sabu-sabu yang dimasukkan, sabu-sabu ini dimasukkan dari Malaysia, digendalikan oleh saudara agam yang tinggal di Malaysia, beralamat agam ini orang dari Aceh. Akibat terlibat peredaran narkoba dengan barang bukti 81 kg sabu, kedua pengedar yang telah berusia parubaya ini terancam hukuman mati. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf melaporkan.